Halo Trader Indonesia Trader Amarket Jumpa lagi bersama saya Moritz Di acara analisa trading harian Seperti biasa Trader semuanya Kita akan menganalisa Kita akan membicarakan semua Segala sesuatu yang Ada kaitannya dengan Trading pada hari ini Bicarakan fundamental Baru setelah itu Kita membicarakan teknikal Terhadap trading yang akan Kita lakukan pada hari ini Sebelumnya Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat Trader Indonesia dimanapun berada Trader Amarket yang sangat Yes Luar biasa Yang pintar-pintar Hebat-hebat dalam beranalisa Makanya dengan analisa yang saya bawakan ini Semoga lebih hebat lagi Oke Trader Trader semuanya Tadi malam Kita sudah Melihat hasil dari Risla FOMC Telah diadakan pertemuan Yang membicarakan tentang kebijakan ekonomi Amerika Dalam satu lembaga Satu forum Satu komite yang namanya FOMC Dan mereka telah menyepakati beberapa Keputusan Tema hari ini Saya akan sedikit membahas tentang Ada kaitannya dengan hasil FOMC tersebut Tapi tema kali ini agak sedikit lain Jadi Tema kali ini Sama seperti film yang ada di Indonesia Ada apa dengan cinta Ya Tapi hari ini temanya adalah Ada apa dengan emas Ya Ada apa dengan emas Trader semuanya Seperti yang telah kita ketahui semuanya Trader Emas Kemarin Dia terjun bebas Sebebas-bebasnya Ya Dia terjun bebas Sebebas-bebasnya Sampai nilai yang paling terendah Dalam 8 bulan terakhir Bayangkan Itu kalau tidak salah itu Dia sampai 1732 Bayangkan Trader Kalau Trader melihat Apa yang telah saya berikan Apa yang telah saya katakan kemarin Tentang FOMC Dan lain-lain Berita ekonomi yang terjadi kemarin Saya sudah jelas bilang bahwa Kekuatan dolar Akan sangat kuat Dan tidak tertutup kemungkinan Dolar akan semakin naik-naik Dan naik lagi Apa yang terjadi? Dolar naik Imbasnya Jatuh bebas semuanya Gold turun Habis-habisan Emas Sorry Gold Emas Euro USD turun Sampai titik yang paling terendah Itu kemarin Sabar saya lihat dulu Kemarin itu Dia turun sampai di sekitaran 1.06 Ya 1.06 Itu nilai yang paling terendah Dalam sejarah Dari tahun 2016 Lebih rendah lagi Ya Bayangkan Trader semuanya Dia turun Di nilai yang paling terendah Ya Nah Oleh karena itu Sekarang saya coba pindah dulu Ke platform Nah Saya pindah Terakhir bisa lihat Bayangkan Dengan penurunan yang dahsyat Kali ini Memberikan Sinyal-sinyal Dimana Ya kita udah tau Sinyalnya resesi Kita udah tau Sinyalnya akan kayak gimana Dan Sesuai dengan hasil Pertemuan FOMC Kemarin Ya FOMC Bertemu kemarin Sudah sangat jelas Bahwa Mereka Menaikan Suku bunga Sebesar 75 basic point Atau 75 BP Ya Sudah sangat jelas Itu artinya Dengan adanya Kenaikan Suku bunga ini Ya Artinya Akan terjadi Penguatan terhadap Mata uang dolar Hawkins Imbasnya yang akan terjadi Trader Emas Akan Semakin Tertekan Ya Kita lihat disini Emas akan tertekan Walaupun Trader lihat Emas ini dia tertekan Sampai titik yang paling terendah 1723 Walaupun hari ini Ada sedikit bias Peningkatan Karena koreksi dari kemarin Ya Koreksi Dari Kemarin FOMC Koreksi ada sedikit Itu sangat wajar Ya Dan Bias Menunggu sampai Akan adanya Non-farm Pada besok hari Ya Ini dia Ya Kalau trader lihat Ya Bagaimana jatuhnya Emas Benar-benar Telak Dipukul Sama dolar Ya Emas dipukul Benar-benar Ya Emas Kemarin Dia tidak mampu Menembus 1768 Ya Dia semakin Tertekan Tertekan Dan tertekan Ya Ini dia sebabkan Karena pukulannya ini Karena dolar Semakin bangkit The Fed Dengan sikap Hawkinsnya Ya Membuat Emas ini Dia terendah Dari Bulan September 2021 Ya Ini harus dilihat Ya Dolar sesenaik Semakin tinggi Kenaikan suku bunga Federal Sebesar 75 Bp Memekan Semua-semuanya Termasuk Emas Ya Kelusuhan Terjadinya Emas ini Sudah sangat jelas Ya Dapat dari Dimana rumor Dimana The Fed Akan selalu Menaikan suku bunga Suku bunga Suku bunga Suku bunga Untuk menekan Inflasi yang terjadi Dan kalau kita Sudah tahu bahwa Materi yang saya berikan Kemarin Hawkins dan Dolphys Dimana saat Hawkins artinya Akan menaikan Suku bunga Dan Imbasnya Terhadap dolar Akibatnya Emas Akan turun 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 Dan turun Terus Ya Keren Bullish Masih sangat jauh Ya Dan selama satu minggu ini Dia turun Benar-benar Beris 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 Dan beris Terus Ya Ditambah lagi Trader Kebijakan dari The Fed ini Dia belum Melonggarkan Ya Keputusan untuk Menaikan suku bunga Dia masih Gas full Untuk menaikan suku bunga Nah Ini dia Ini dia Trader semuanya Yang harus Para trader Perhatikan dengan Seksama Informasi yang saya Dapat Bahwa Banyak analis Menyatakan bahwa Dolar akan tetap Dominan setidaknya Dalam 3 bulan Artinya Kalau dolar Tetap dominan Setidaknya 3 bulan Artinya Selama 3 bulan ini Cukup bunga akan Selalu Diperkuat Perkuat Perkuat Dan perkuat Terus Nah dari situ Artinya emas Bisa turun 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 Dan turun Terus Trader semuanya Dan kalau kita Lihat disini Ya Kita lihat disini Kita lihat Secara tendensinya Kita sudah sangat Tahu juga bahwa Tendensinya emas ini Dia masih turun Trader Ya Tendensinya Dari sini masih turun Trendnya Ya Ini saya menggunakan Moving Average Trendnya ini masih turun Kita coba lihat Kita menganalisa Emas Nah Oh Masih jauh Sangat jauh Ya Trader bisa lihat Trader bisa lihat Analisa emas Ya Dia turun Paling terendah Dan kalau kita Lihat disini Saya pindahin dulu Ke D1 Ya Supaya kita bisa tahu Pergerakannya Nah Trader lihat Kalau menurut Analisa saya Saya kembali lagi Bilang bahwa Trendnya ini Dia akan mencoba Turun sampai level Di bawah sini Menyamakan di level 1.668an Nah Ini dia Trader lihat aja Ini Dia naik Turun Turun sedikit Turun Naik Naik Turun Nah Saya masih bisa Berasumsi bahwa Dia akan mencoba Sampai di 1.600 Di sini deh Nah Taruhlah disini Oke lah Win-win solution Disinilah 1.682 Jadi kalau Sumpahamanya Masih Budaikan Tingkat Suku Bunga Terus Kita akan Lihat ke depan Artinya Tidak tertutup Kemungkinan Gold ini Akan turun 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 Sampai ke Titik 1.682 Dia mencoba Menyamai Titik terendah Pada bulan Tahun 2021 Bulan Maret Tanggal 5 Ini dia Ini yang harus Para trader Lihat Perhatikan Dan analisa Nah Ini dia Jadi secara Garis besar Ya Fundamental Memperkuat Bahwa Akan terjadi Penurunan Bukan saja Di emas Di mata uang-mata uang lain Yang aset-aset lainnya Sudah sangat jelas Ini trader Aset lainnya Pada turun semua Gold GBP USD Euro USD Nah Sudah-sudah Sudah sangat jelas Ini penurunan Sudah sangat jelas Sekarang oke Koreksi Kalau trader Lihat Arah pergerakan Mereka ini Trader Lihat Arah pergerakan Mereka ini Sebenarnya Bikin Eh sorry Mereka ini Sebenarnya Bikin suatu Arah Arahnya Sangat simpel Trader Nah Ini lihat Trader Artinya Tidak tertentu Mungkinan Dia akan turun Lagi terus Sampai titik Yang paling terendah Di level Misalnya Kalau Euro USD Sampai di 1.00 Trader Dan kalau Gold Saya bisa bilang Bahwa dia akan turun Sampai di 1682 Makanya Ada apa Dengan emas Emas ini Sebenarnya Ada apa Sangat jelas Emas Sangat tergantung Dari Ekonomi Kebijakan Ekonomi Amerika Emas ini Akan naik Cuma Satu jalan Perang Di saat Ada perang Emas akan naik Lagi Ya Emas akan naik Cuma Di saat Ada perangan Lagi Pecah Perang Pecah Pecah Lagi Udah Bahasa Ambo Pecah Perang Di Ukraina Dan Rusia Emas akan naik Tapi sekarang Kan udah aman Aman aja Presiden Amerika Udah Masa bodoh Dengan perang Perdana Menteri Inggris Sedikit lagi Udah diganti Si Johnson Yang paling Ketol perang Besok Besok Lagi Dalam minggu ini Kalau saya Prediksi Dia udah mulai Diganti Long kemarin Lima orang Menteri Dia udah keluar Baru keluar Lagi Dua orang Udah Masih Tidak percaya Johnson Ini Minggu depan Ini Udah keluar Sayang banget Orang yang Paling Ketol perang Besok Besok Ini Udah keluar Udah Nggak jadi Perdana Menteri Lagi Kalau ada Lisa Saya Tapi Pasti Ada Lisanya Pake RSI Maka Trailer Semuanya Ada Apakah Dengan Emas Sangat Jelas Emas Sangat Terpengaruh Dengan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Epet Emas Sangat Terpengaruh Dengan Kebijakan Geopolitik Emas Akan Turun Di saat Semua Nyaman Dan Mereka Mereka Menaikan Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Ya Berdasarkan Prediksi Prediksi Yang Akan Yang Sedah Dilakukan Oleh Para Pakar Dimana Mereka Memprediksikan Dolar Akan Berkuat Bidiba Dalam Tiga Bulan Kemudian Artinya Dalam Tiga Bulan Itu Kemungkinan Besar Akan Hawkins Yang Terjadi Di Amerika Dalam Tiga Bulan Itu The Fed Akan Menaikan Tingkat Bunganya Nah Artinya Emas Gold Akan Mencoba Sedikit Turun 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 Dan Turun Oke Kalaupun Sedikit Kenaikan Itu Wajar Koreksi Koreksi Dalam Trading Itu Wajar Ibaratnya Kalau Kita Di atas Terus Tidak Mungkin Pasti Ada Waktunya Kita Di bawah Juga Karena Kalau Terlalu Di atas Capek Kita Ada Waktunya Kita Di bawah Juga Nah Kalaupun Sekarang Terjadi Koreksi Paling Koreksi Minimal Misalnya Sampai 1700 Habis itu Dia turun Lagi Dan Target Kita Itu Di 1682 Ini Adalah Target Utama Yang Kalau Memang Benar Aukey Semakin Dipertat Ya Tf Tf Ufc Sudah Bila Menaikkan Tingkat Suku Bunga Sebesar 75 Bp Basic Point Artinya Emas Akan Turun 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 Dan Terus Akan Turun Oke Demikian Tema Kita Hari Ini Apa Dengan Emas Semoga Tema Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Salam Profit Indonesia Kita Lanjut Dulu Oke Trader Sekarang Kita Lanjut Sekarang Saatnya Kita Masuk Keprediksi Ekonomi Harian Kita Pada Hari Ini Kita Akan Masuk Langsung Di Seperti Biasa Trader Semuanya Kita Akan Masuk Dalam Prediksi Ekonomi Harian Ini Dan Kita Akan Mulai Dengan PR Yang Sangat Luar Biasa PR Kebangkaan Seluruh Dunia Sambutlah Euro Uncle Sam Dollar Bagaimana Pergerakan Euro Uncle Sam Dollar Trader Semuanya Pada Hari Ini Nah Ini Dia Euro Uncle Sam Dollar Mencoba Memperpanjang Pemulihannya Di Atas 1.0200 Psikologi Nanti Kalau Mau Baca Tentang Psikologi Nanti Coba Baca Di Artikel Terbaru Yang Saya Telah Tulis Di Blog Market Dipernakan Infostor Memperkirakan Non Farm Parol Amerika Yang Sangat Suram Nah Ini Dia Non Farm Parol Amerika Yang Sangat Suram Nah Kita Lihat Pasangan Euro USD Telah Menarik Beberapa Tawaran Beli Setelah Merasakan Sinyal Kelelahan Di Dekat 1.01610 Pemantulan Mendukung Pembelian Mata Uang Bersama Dan Sekarang Mencoba Untuk Memperpanjang Pemulihan Ya Wajar Kebarin Turun Habis Habis Sekarang Sedikit Koreksi Ya Tidak Tau Mungkin Besok Besok Ini Malam Turun Lagi Trader Kita Tidak Tau Pasar Bergerak Seperti Gimana Pasar Itu Dinamis Pasar Itu Seperti Pemain Politik Hari Ini Bisa Menjadi Kawan Besok Kita Menjadi Lawan Perkiraan Awal Untuk MVP Adalah 2.700 Lebih Merendah Dari Cetakan Sebelumnya Sebesar 3.090 Tapi Kalau Sumpamanya Dia Naik Jadi 2.700 2.700 2.700 2.700 Tetap Juga Dolar Menguat Tertekan Juga Mata Uang Mata Uang Lain Trader Ini Cuman Perkiraan Drill Kita Belum Tahu Walaupun Agak Terjadi Penurunan Dari Bulan Sebelumnya Ya Wajar Karena Faktor Inflasi Trader Wajar Wajar Itu Wajar Tapi Secara Garis Besar Kalau Dial Lebih Besar Lebih Tinggi Dari Perkiraan 270 Terang Juga Dolar Sedikit Memuat Bisa Menekan Juga Yang Lain Lain Oke Kita Lanjut Sekarang Kita Masuk Ke Platform Kita Lihat Langsung Di Gold Uncle Sam Cepat Cepat Aja Oke Yur Uncle Sam Dolar Trader Pada Hari Ini Bagaimana Tendensinya Oke Seperti Yang Saya Bilang Tendensi Hari Ini Dia Agak Sedikit Mengalami Penguatan Sangat Jelas Ini Kita Lihat Bagaimana Pergerakannya Pada Hari Ini Oke Terjadi Penguatan Sangat Luar Biasa Bagaimana Pergerakannya Trader Tendensi Harian Oke Ini Sudah Sampai Disini Kayanya Oke Oke Kita Lihat Bagaimana Hari Ini Seperti Kita Lihat Sudah Jelas Bahwa Pergerakannya Itu Sudah Tahu Sudah Sangat Jelas Budi Akan Bullish Tendensinya Bullish Setelah Koreksi Hasil Kemarin Nah Saya Bisa Lihat Saya Sengaja Menggunakan Fibonacci Karena Dengan Fibonacci Kita Bisa Mengetah Area Mana Untuk Kita Melakukan Open Posisi Sangat Mudah Untuk Kita Lihat Kita Lihat Disini Seperti Yang Saya Bilang Tendensi Ini Lebih Banyak Bullish Karena Tendensinya Lebih Banyak Bullish Saya Akan Mencoba Untuk Menarik Momen Garis Ini Oke Nah Oke Nah Lihat Dia sudah sampai Titik tertinggi Level 100 Dia akan Turun Jadi Kemungkinan Besar Dia Ini Akan Turun Terus Minimal Sampai Di Level 30 Sini 1.01933 Nah Setelah Itu Dia akan Naik Lagi Ke Atas Ya Kalaupun Memang Dia Tembus Tembusan Dia Yang Paling Rendah Disini Tapi Menurut Saya Dia Sampai Di 1.01933 Setelah Itu Dia akan Balik Lagi Naik Atas Ya Wajar Aja Trader Ini 100 Dia Korreksi Dikit Korreksi Dikit Agak Penurunan Oke Disini Resist Asik Agak Turun Kalaupun Terjadi Penurunan Turun Paling Dasyat Sampai Di 1.01884 Tapi Menurut Saya Dia Masuk Di Zona Golden Boy Golden Boy Golden Boy Jadi Kayak Grup Tata Dado Golden Boy Nah Dia Pasti Kembali Nah Itu Seorang Trader Sudah Pasti Tahu Apa Yang Harus Lakukan Ya Trader Yang Harus Lakukan Adalah Ya Tergantung Trader Trader Trading Kalau Bisa Menggunakan Pending Order Itu Yang Harus Trader Lakukan Dalam Trading Ya Itu Dia Oleh Karena Itu Trader Nanti Coba Lihat Ya Mungkin Saya Kasih Estimasi Di Harga Sini Mungkin Nah 1.1939 Nah Itu Adalah Poin Dimana Kita Bisa Menggunakan Proses Buy Dari Situ Karena Dia Mantul Atau Memang Trader Jaga Aja Di Atas Sini Di Poin Berapa Nah Disini Nah 1.01981 Dia Pasti Akan Turun Jadi Saran Saya Trading Baik Bullish Karena Tendensi Hari Ini Lebih Banyak Bullish Yang Mau Kita Ambil Posisi Lebih Bagus Trading Bullish Yang Trading Kebanyakan Trading Saat Bawa Benar Baru Kita Trading Oke Lanjutnya Di Pound Sterling Angkel Sam Dollar Bagaimana Pergerakan Pound Sterling Angkel Sam Dollar Pada Hari Ini Trader Semuanya Untuk Pergerakan Pound Sterling Angkel Sam Dollar Pada Hari Ini Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Bahwa GBPUSD Menghentikan Trend Turun Dua Hari Di Level Terendah Sejak Bulan Maret 2020 2020 Dua Tahun Yang Lalu Perubahan Ketenaga Kerjaan Berita Utama Brexit Dan Berita Politik Inggris Akan Sangat Penting Untuk Diperhatikan Dalam Dorongan Yang Terbaru Perdana Hunter Johnson Menahan Diri Untuk Tidak Mundur Dikit Lagi Dia Mundur Ini Sengak Banget Orangnya Hobi Banget Provokasi Banget Udahlah Turun Aja Kau Johnson Menahan Diri Untuk Tidak Mundur Meskipun Ada Dorongan Politik Tapi Saya Yakin Dua Hari Minggu Ini Paling Lama Bulan Ini Udah Turun Menurut Analisa Saya Yang Pasti Saya Menganalisa Pake Fibonacci Menurut Analisa Fibonacci Saya Dua Hari Lagi Satu Minggu Ini Kemungkinan Atau Satu Bulan Lagi Paling Lama Si Johnson Ini Udah Turun Oke Kita Langsung Masuk Masuk Ke Platform Bagaimanakah Pergerakan Dari Ponsterling Angkel Sam Dolar Untuk Pergerakan Ponsterling Angkel Sam Dolar Udah Sang Jelas Hari Ini Tendensinya Adalah Bulis Ya Dua Hari Berturut Turut Turut Sekarang Dia Bulis Ya Nah Oleh Karena Itu Kita Lihat Bagaimanakah Pergerakannya Nah Kita Lihat Pergerakannya Adalah Bulis Tendensinya Nah Kita Lihat Trader Dia Udah Sampai Di Titik 100 Sini Trader Lihat Ya Nah Saya Tandain Dulu Dia Udah Masuk Sini Seperti Yang Telah Saya Bilang Kemarin Juga Tadi Barusan Trader Amati Benar Benar Di Level Ini Trader Amati Benar Benar Di Level Waduh Mana Dia Lagi Trader Amati Benar Benar Di Level Sini Ini Oke Sampai Sinilah Oke Sini Nah Dari Atas Sebenarnya Nah Setelah Ini Dari Mantul Makanya Saya Bilang Kalaupun Dia Turun Paling Terendah Mungkin Dia Turun Sampai Disini Tapi Tendensinya Tetap Naik Oleh Karena Itu Trader Tunggu Aja Dia Turun Sini Baru Dia Naik Trader Bisa Menggunakan Pending Order Mungkin Contohnya Trader Bisa Menggunakan Pending Order Itu Misalnya Nanti Trader Masuknya Di Sona Sini Misalnya Nah Oke Nah Sebagai patokan Untuk Dia Naik lagi Ke Di bawah Sini Setelah Dia Balik Arah Lagi Nah Sesuai Dengan Tendensi Dia Pada Hari Ini Lebih Banyak Ke B Bull List Itu Dia Oke Selanjutnya Trader Ini Tadi Adalah Analisa Dari Ponsteling Kita Masuk Analisa Dari Gold Bagaimana Analisa Gold Pada Hari Trader Semuanya Untuk Gold Hari Ini Kita Bisa Lihat Dengan Jelas Bahwa Gold Hari Pergerakan Gold Hari Level Terendah Sejak September 2021 September 2021 Banyak September 2021 Kita Ulangin Sampai Tiga Kali Harga Mas Mengkonsolidasikan Penurunan Baru-baru Di sekitar Level Terendah Dalam Sepuluh Bulan Mengambil Tawaran Beli Dekat 1742 Selama Sesi Asia Pada Hari Kamis Oke Sekarang Dia Ambil Kekuatan Dulu Naik Dulu Sampai Menunggu Besok Tidak Tentu Kemungkinan Besok Dia Selam Lagi Kita Lihat Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Global The Fed Yang Hawkins Membebani Harga Tetapi Kurangnya Katalis Memulihkan Menuju Pemulihan Kurangnya Katalis Artinya Berita-berita Yang Tidak Terlalu Besar Ya Makanya Terjadi Pemulihan Hari Ini Tapi Kita Akan Lihat Besok Besok Ada Berita Non-farm Kita Tidak Tahu Arah Pergerakannya Kemana Walaupun Kita Bisa Memprediksikan Tapi Kita Nanti Akan Lihat Kita Bisa Memprediksikan Tapi Pasar Yang Menentukan Tapi Dari Prediksi Kita Bisa Lihat Bahwa Tendensi Beris Masih Tetap Sangat Kuat Kita 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 Lihat Oke Terima Masuk Ke Platform Trader Nah Ini Adalah Platform Nya Bisa Lihat Disini Arah Pergerakan Gold Pada Hari Ini Sudah Sangat Jelas Tendensinya Bullish Hari Ini Kita Bisa Tahu Arah Pergerakannya Sampai Dimana Kita Bisa Lihat Kita Bisa Mengambil Posisi Dalam Trading Oke Nah Ini Lihat Time Frame Yang Lebih Pendek Trader Bisa Lihat Sangat Jelas Bahwa Disini Yang Harus Trader Amati Adalah Di Posisi Sabah Saya Garis Dulu Trader Gampang Untuk Melihat Oke 60 Oke Nah Trader Trader Ini Dia Pastikan Turun Nah Oleh Karena Itu Kalau Dia Turun Seperti Gini Apa Yang Akan Kita Lakukan Yang Kita Lakukan Adalah Kita Menunggu Aja Ya Kita Menunggu Akan Serangan Balik Lagi Sampai Masuk Di Zona Golden Boy Pullback Pun Abisin Dan Target Dia Itu Kita Sudah Tentu Kita Target Pertama Kita Di Level 100 Di 1748 Dan Target Kedua Di 1754 Tapi Target Kedua Ini Terlalu Tinggi Terlalu Tinggi Hari Ini Terlalu Tinggi Tinggi Dia Naik Koreksi Kemarin Mungkin Kalau Menurut Saya Dia Taruh Di Sekitaran Dia Taruh Kalaupun Dia Naik Sampai Di 1748 Atau Taruh Di Resisten Pertama Disini 1750 Itu Menurut Analisa Saya Kalau Dia Naik Tinggi Menurut Hari Ini Ada News Tapi Kalau Saya Lihat Hari Ini News Lebih Banyak Menguntungkan Dollar Oleh Karena Itu Tidak Tetap Kemungkinan Walaupun Dia Naik Di Pasar Eropa Tapi Di Pasar Amerika Agak Sedikit Tertekan Dia Di Saat Amerika Mengeluarkan News Kalau Saya Analisanya Seperti Kayak Gitu Selanjutnya Trader Kita Ke Bitcoin Bagaimana Informasi Bitcoin Hari Ini Trader Bisa Lihat Untuk Crypto Crypto Sudah Sangat Jelas Harga Bitcoin Crypto Terendah Terpantau Mengalami Pergerakan Beragam Sempat Menguat Kini Harus Kembali Agak Sedikit Melemah Data Crypto Terbesar Bitcoin Menguat Tipis 0,1% Dalam 24 jam Terakhir Dan Hari Ini Barusan Dia Sampai Ke 20.342 4 jam Yang Lalu Sekarang Kita Tidak Tau Berapa Kita Lihat Sekarang Crypto Trader Seperti Yang Saya Bilang Saya Analisa Bahwa Crypto Ini Dia Akan Bermain Di Sekitaran 20 Selama Minggu Ini Dan Analisa Saya Hampir Menuju Kebenaran Makanya Tulisan Saya Di Investing Banyak Yang Baca Saya Bisa Menulis Bacak Di Investing Tapi Saya Lebih Banyak Menulis Memilih Menulis Dengan Kualitas Yang Tinggi Supaya Bisa Memuaskan Pembacanya Kita Bisa Lihat Di Sini Nah Trader Bisa Lihat Secara Garis Besar Tendensinya Agak Tetap Kemarin Setelah Menguat Berkurang Tapi Dia Akan Bermain Di Sekitaran 20 Ribu Disini Dari 20 100 Sampai 20 600 Tendensi Hari Ini Kita Bisa Lihat Nah Ini Dia Kalaupun Dia Terjadi Penurunan Trader Mungkin Kalau Terjadi Penurunan Dia Turun Dia Itu Palingan Sampai Di Daerah Sini Trader 2084 Itu 2100 Kalau Ini Naik Sedikit Berapa Oke Naik Sedikit Berapa Ah 2095 Itu Sebenarnya Tapi Kalau Kita Lihat Ya Tetap Dia Masih Tetap Punya Dia Akan Bermain Di Seputaran 2645 Sampai 2156 Dia Akan Bermain Sekitar Situ Aja Oke Selanjutnya Trader Kita Lanjut Lagi Ke Kalender Ekonomi Untuk Kalender Ekonomi Harap Diperhatikan Dengan Saksama Trader Bahwa Hari Ini Yang Harap Diperhatikan Nanti Pada Pukul 18.30 Europe Center Bank Menerbitkan Catatan Kebijakan Moneter Nah Ini Dia Apakah Dia Memperkuat Euro Tapi Harap Diingat Setelah Itu Nanti Pada Pukul 19.15 Dan 19.30 Ada Klaim Pengangguran Awal Nah Ini Dia Klaim Sedikit Berkurang Artinya Perekonomian Amerika Sedikit Agak Sedikit Menuju Pembaikan Ya Itu Dia Tenaga Kerjanya Juga Kemarin Cuman 128 Sekarang Tenaga Kerja Mengalami Kenaikan 200 Artinya Agak Sedikit Pembalikan Arah Atau Sedikit Kemajuan Dalam Perekonomian Amerika Artinya Kalau Memang Dia Lebih Besar 200 Atau 230 Nanti Ya Artinya Kekuatan Dolar Akan Semakin Kuat Dan Akan Menekan Aset Aset Yang Lain Makanya Kan Saya Bilang Oke Pasar Eropa Dia Naik Tapi Pasar Amerika Dia Agak Bisa Menekan Sehingga Akan Terjadi Kekuatan Yang Seimbang Sehingga Bisa Menekan Lajunya Pergerakan Dari Aset Aset Lain Yang Berkorelasi Dengan Dollar Uncle Sam Ini dia Harap Diperhatikan Oleh para Trader Semuanya Oke Trader Selanjutnya Kita Udah Sekarang Saya Melanjut Dulu Disini Trader Jangan Lupa Bapak Ibu Semuanya Jangan Pernah Lupa Ya Kalau Ada Waktu Dan Kesempatan Bergabung Bersama Amarket Kita Broker Yang Sangat Profesional 15 Tahun Sudah Berada Dalam Dunia Fidans Ya Kita Selalu Berusaha Supaya Memberikan Yang Terbaik Buat Para Trader Semuanya Dan Kita Sekarang Masuk Di Pasar Indonesia Kita Ingin Mencoba Bersaing Dengan Broker Broker Lain Di Indonesia Dengan Account Kita Empat Buah Dengan Deposit Minimal 10 Dollar Ya Spread Yang Bisa Bersaing Dengan Broker Broker Yang Lain Kita Memberikan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Buat Para Trader Semuanya Analise Harian Yang Saya Bawakan Setiap Hari Webinar Yang Trading Di Atas Kaki Sendiri Trader Di Atas Analisa Sendiri Itu Adalah Moto Yang Ingin Saya Bawakan Buat Para Trader Indonesia Dan Kalau Trader Ada Waktu Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Kami Di Silahkan Menonton Belum Subscribe Silahkan Subscribe Subscribe Like Hancurkan Loncengnya Supaya Selalu Akan Ada Berita Yang Diperoleh Dari Kami Oke Trader Semuanya Trader Semuanya Demikianlah Analisa Harian Kita Pada Hari Ini Saya Berharap Semoga Analisa Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Tetap Semangat Tetap Semangat Dan Tetap Semangat Karena Semangat Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Semangat Dalam Analisa Semangat Dalam Menjalani Hidup Untuk Dengan Optimisme Akan Membuat Kita Semakin Melangkah Maju Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia